Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Jadi hari ini teman-teman saya tadi main di rumah teman Dimana ini ada entres anggur ya Yang saya belum punya ya Karena disini saya bisa dibilang adalah kolektor anggur Tapi skala kecil-kecilan ya Atau penghobi Jadi kalau ada jenis anggur yang belum saya punya Ini saya penasaran pengen punya ya Dan ini adalah entres anggur jenis Nesvetaya Nah ini contoh buahnya seperti ini Sangat cantik sekali Tapi karena saya tidak lagi tidak punya rustok ya Atau cutting Jadi tidak bisa dibuat crafting seperti ini Ataupun dibuat sambung pucuk seperti ini Kalau untuk bibit ya Nah seperti ini contohnya Sambung pucuk ya Jadi karena lagi tidak ada rustok Ini bisa kita titipkan dulu entres ini ya Kemana Nah ikuti terus videonya Jangan di skip ya Ya baik jadi Kalau Teman-teman ya Ini punya pohon anggur yang telah ditanam Itu pasti ada cabang tersiernya ya Tersier ya Baik itu tersier dari bud Atau tersier dari tunas air Itu sama aja Ini teman-teman bisa titipkan dulu di Tersier anggur Seperti ini contohnya Ini adalah Entres yang saya sambung ya Di salah satu tersier anggur Punya saya Ini saya titipkan di tersier anggur ninel Ya jadi ini Cabangnya sudah banyak Ini ninel ini ya Karena sudah berjabang-jabang di atas Dan ini Ada salah satu tersier yang masih di bawah Dan masih hijau juga Ini saya sambung Pakai ini Entres yang tadi saya dapat Nah seperti ini Nanti caranya Nanti saya kasih contoh ya Jadi teman-teman ikuti video ini dulu Nanti Pas saya nyambungnya Ada videonya Tenang aja teman-teman ya Nah kenapa saya Sambungkan disini Nah satu Karena disini saya adalah penghobi Dan juga Saya dibilang kolektor anggur kecil-kecilan ya Nah ini Ini tersier ya Tersier tersier Nah saya titipkan disini Jadi Kalau kita Perbanyakan anggur itu kan Tujuannya masing-masing ya Kalau untuk skala bibit ya Berarti buat dijual bibitnya Kalau Untuk Skala penghobi Atau Untuk Mengobati rasa penasaran ya Tentu saja kita Kalau mau punya ya Bisa kita siasati Dengan kita sambung Di tersier Seperti ini Setelah nanti jadi Ini cabangnya Nanti kita bisa lanjutkan Kemudian kita Tuakan ya Atau kita Matangkan tersiernya Setelah jadi ini ya Langsung menjadi tersier Jadi juga Nanti kita buahkan Di tersier ini aja Disini Jadi setelah jadi Bisa kita pelihara Ini menjadi cabang tersier Ya Satu aja Bisa nanti kita buahkan ya Di boot-boot yang Potensial misalnya Dua boot aja ya Insya Allah Kalau nutrisinya tercukupi Bisa juga membawa Buah kepada nantinya Ini kalau mau Satu disini aja Atau opsi lainnya Karena tadi saya tidak punya Rustok atau cutting Ini bisa kita tumbuhkan dulu ya Sambil nunggu Kita Atau saya ada cutting Nah nanti Setelah ini tumbuh panjang Bisa kita ambil Entresnya yang Dari yang kita sambung ini Ya jadi Ini juga bisa menghasilkan Entres lagi nantinya Nanti bisa kita ambil Untuk Kita buat bibit yang Lebih Nata Atau Lebih Ya lebih tertata Maksudnya ya Karena mungkin Udah disiapkan dulu Rustok atau Ada cuttingnya Bisa kita Grafting pada nantinya Intinya yang penting Kita Punya induknya dulu Seperti ini contohnya Ini juga salah satu Anggur ya Saya lupa Bawaknya apa ini Tapi ini dulu Saya sambung Ini tunas airnya Teman-teman Lihat disini Ini menggunakan Sansekerta Nah Sansekerta ini Udah jadi juga Dan sekarang Cabang ini Saya biarkan ya Dan sudah Membawa Tiga cabang Tersier yang Siap dibuahkan Ini Lagi proses Pembuahan Ini adalah Jenis Sansekerta Satu Dua Dan satu Yang disana Itu tiga Nah Jadi caranya Bisa Seperti itu Dan juga Kalau teman-teman Sambung di Tersier Anggur Ini meminimalisir Kegagalan Karena Biasanya Kita sambung Di tersier Anggur Yang masih Muda ya Atau masih Hijau Jadi belum Keras Jadi Kalau kita Sambung pucuk Di tersiernya Ini keberhasilannya Cukup tinggi Dibandingkan Kita grafting D Rustok Yang telah Ditanam Misalnya Biasanya Kadar airnya Tinggi Kalau seperti ini Biasanya Keberhasilannya Jauh lebih tinggi Jadi Kalau satu Pohon itu Ada beberapa Varietas Itu tidak masalah Yang penting Nutrisinya Tercukupi Dan juga Ada tempatnya Itu juga Perlu diperhatikan Jadi Bukan hanya Asalnya Anggur di tersier Misalnya Tempatnya Sudah tidak ada Dipaksakan di tersier Ini mau Dikemanain Nanti cabangnya Bisa juga Kita Ganti jadi Satu varietas Beranantinya Ini juga bisa Silahkan Berkreasi Teman-teman Jadi karena Di sini Kebetulan Saya lagi Tidak punya Rustok Tok Cutting Untuk Batang bawaknya Jadi Saya titipkan dulu Di tersier Anggur Ninel ini Setelah jadi Nanti Ada dua opsi Yang saya jelaskan Tadi Bisa kita Nanti Entres lagi Bisa juga Kita biarkan Di sini Nanti Setelah Tersiernya Matang Bisa kita Buahkan Di sini Walaupun Nanti Buahnya Tidak banyak Tapi Saya rasa Cukup Untuk Sekedar Kita Pengen Punya Jenis Yang belum Kita punya Ini adalah Cara Nyambungnya Teman-teman Bisa simak Jadi Seperti Biasanya Sambung Pucuk Pucuk Pada Biasanya Cuma Bedanya Ini langsung Dicabang Tersier Tersiernya Ini masih Hijau Ini masih Muda Jadi Kambiumnya Masih banyak Banget Nanti Kita Belak Tengah Nah Seperti Biasa Jadi Nanti Kita Potong Dulu Atasnya Kita Rapikan Selanjutnya Kita Ambil Entresnya Ini cukup Satu Mata Tunas Saja Nah Kita Potong Saja Seperti Biasanya Kita Ambil Satu Mata Tunas Atau Mata Bat Nah Dirapikan Kemudian Karena Ini Lagi Nggak Ada para Film Ini Saya Lilit Menggunakan Wrapping Plastik Wrapping Yang Biasa Buat Bungkus Buah Itu Teman Teman Jangan Khawatir Menggunakan Wrapping Ini Pasti Akan Jebul Juga Sama Ya Karena Plastik Wrapping Ini Sangat Tipis Sekali Jadi Jangan Khawatir Teman Teman Ini Pasti Akan Jebul Nah Di Bagian Mata Boot Sebenarnya Nggak Ditutup Full Ini Sebenarnya Nggak Apa Apa Ya Kita Buka Sedikit Banget Itu Sebenarnya Bisa Si Nggak Masalah Tapi Kalau Mau Ditutup Pun Nggak Masalah Full Rapet Ya Karena Seperti Yang Saya Bilang Plastik Raping Ini Sangat Tipis Sekali Sehingga Kalau Bootnya Pecah Juga Pasti Akan Jebol Sendiri Nah Seperti Ini Ngelitnya Kemudian Tinggal Kita Belak Tengah Tersier Tadi Ninel Tadi Nah Kita Belak Seperti Ini Setelah Kita Belak Kedalamannya Bebas Sesuai Selera Silahkan Nah Nanti Tinggal Kita Selipkan Di Tengah Tengah Ini Untuk Cara Nyayat Entres Kita Membentuk Huruf V Kanan Kiri Karena Ini Sambung Pucuk Kita Luluskan Di Matabut Selanjutnya Di Sebaliknya Nah Untuk Penyayatan Ini Bebas Mau Berapa Puluh Kalipun Bebas Yang Mending Rata Tujuannya Adalah Rata Kenapa Agar Menyatu Dengan Sempurna Bukan Berarti Menyatu Sambungannya Tapi Menyatu Antara Kambium Yang Ada Di Dalam Entres Dan Juga Kambium Yang Ada Di Cabang Tersier Yang Kita Belak Tadi Itulah Tujuan Dari Grafting Atau Sambung Pucuk Sama 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 Pucuk Sambung Sisip Itu Tujuannya Sama Sama Untuk Menyatukan Dari Yang Kita Sambung Selanjutnya Tinggal Dililit Menggunakan Wrapping Lagi Ini Yang Mending Kenceng Gak Harus Rapi Dulu Gak Apa Apa Yang Mending Kita Kencangkan Dulu Nanti Baru Kita Rapikan Kita Tarik Aja Seperti Ini Nanti Akan Kencang Nah Jadi Akan Seperti Ditali Teman 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 Ya Secukupnya Aja Gak Pake Tenaga Dalem Gak Apa Teman Teman Tapi Saya Rasa Untuk Plastik Rap Ini Sangat Daya Rekatnya Sangat Kuat Sekali Jadi Saya Jamin Kuat Sudah Pasti Merekat Nah Begini Aja Sudah Kalau Dirasa Sudah Rekat Rekat Ya Sudah Semoga Video kali ini Bisa Bermanfaat Dan Menginspirasi Buat Teman Teman Di Rumah Terutama Buat Teman Teman Yang Baru Mulai Menanam Anggur Kalau Teman Teman Butuh Bibit Anggur Bisa WA Nomor Saya Aja Silahkan Di Order Banyak Sekali Pilihannya Berikut Adalah Nomor HP Saya Saya Dari Purwokerto Jawa Tengah Saya Usahakan Untuk Pengiriman Itu Yang Paling Cepat Sampai Jangan Lupa Subscribe Agar Channel Ini Makin Maju Dan Berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari Saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah